Kacang polong Keberadaan kacang polong di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Konsumsi kacang polong orang-orang Belanda cukup tinggi, sebab mereka terbiasa mencampurkannya dalam menu sehari-hari dengan aneka masakan lainnya. Subuhanalah ternyata kacang polong memiliki 10 manfaat untuk kesehatan. Ada yang dijadikan saup, salad, sayuran, dibekukan, dijadikan bahan tepung serta lain-lain kacang polong menjadi salah satu makanan favorit di luar negeri, sebab selain rasanya yang nikmat, manis, serta bisa dijadikan makanan pelengkap berat, yang kaya akan gizi sesudah Anda mengetahui kandungan manfaat kacang polong yang luar biasa. Mungkin Anda akan segera berburu kacang polong berikut ini ialah berbagai macam manfaat yang terkandung di dalam kacang polong. 1. Dapat membantu meningkatkan masa otot kandungan protein nabati kacang polong terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis sayur-sayuran lainnya. Pada 100 gram kacang polong terkandung 8 gram protein nabati, hampir setara dengan 28 gram daging sapi dengan kandungan protein 9 gram kandungan yang cukup tinggi ini dapat memenuhi kebutuhan protein manusia sehari. Hari menambahkan kacang polong dalam menu diet Anda akan begitu membantu apabila Anda dalam program menaikan masa otot serta ditambah dengan asupan sumber protein lainnya. 2. Dapat menurunkan kolesterol Menurut beberapa penelitian, kandungan omega-3 pada kacang-kacangan bisa menurunkan kolesterol atau lemak jahat omega-3 adalah lemak tak jenuh atau lemak baik yang berperan dalam menetralisir kelebihan lemak jenuh akibat kolesterol. 3. Buat melindungi mata karoten Noita atau istilah lainnya adalah betak karoten adalah zat alami yang terkandung dalam sayur atau buah-buahan yang memiliki warna merah, orange, atau kuning namun enggak menutup kemungkinan sayur atau buah-buahan yang berwarna lainnya juga mengandung betak karoten. 4. Semisal kacang polong fungsi dari betak karoten ialah mengkonversi zat warna pada tanaman, sayuran, buah menjadi vitamin A serta sebab sumber vitamin A, selain buat mempertahankan kesehatan mata juga bermanfaat sebagai zat antioksidan yang bisa memberikan pertahanan tubuh menjadi lebih optimal. 4. Dapat meregenerasi kerusakan sel tubuh Manfaat vitamin C adalah salah satu vitamin yang gampang hilang sebab aktivitas fisik tetapi vitamin C juga adalah zat antioksidan yang berfungsi meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak sebab manfaatnya dalam hal meregenerasi, maka vitamin C akan begitu berguna buat kecantikan, semisal memperbaiki kondisi rambut rusak, bercabang, kering. 5. Sebab kekurangan vitamin C memperbaiki kondisi kulit kusam sebab vitamin C bisa memproduksi kolagen yang berkhasiat buat kulit kencang serta cerah. 5. Dapat menurunkan gula darah kacang polong adalah makanan yang kaya akan serat serta protein sebab kadar serat serta protein yang tinggi inilah, maka pekerjaan ginjal dalam mengendalikan kadar gula dalam darah terbantu diet tinggi protein juga serat terkenal sebagai terapi alami buat menurunkan gula darah. 6. Dapat mencegah osteoporosis folat banyak terkandung dalam sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta buah-buahan termasuk juga pada kacang polong. 7. Namun juga bermanfaat untuk orang tua atau orang dewasa hal ini terkait osteoporosis yang entan terjadi pada orang dewasa menjelang tua folat membantu tubuh supaya homosistasin dirubah menjadi metionin kemudian apakah itu homosistasin? 7. Homosistasin ialah faktor akibat resiko seseorang terkena osteoporosis sehingga apabila tubuh kekurangan folat. Maka kadar homosistasin dalam darah akan naik serta mengakibatkan osteoporosis. 7. Dapat mencegah penyakit jantung omega-3 adalah lemak tak jenuh yang berperan melawan lemak jahat atau kolesterol akibat penyakit-penyakit semisal jantung di samping omega-3 terdapat pula kandungan zat lainnya yang bagus buat kesehatan jantung semisal fitonutrien, flavanol, sapion flavanol bermanfaat sebagai zat anti pembekuan darah akibat resiko penyakit jantung. 8. Pengganti daging untuk para vegetarian kandungan proteinnya yang tinggi kaya serat namun rendah lemak juga begitu cocok untuk ada yang tengah menjalani program diet. Mengapa kacang polong begitu cocok untuk ada yang tengah menjalani program menurunkan berat? 9. Badan jawabannya ada pada protein manfaat protein bisa membantu pembakaran lemak serta mengurangi nafsu makan serta sebab begitu cocok untuk orang-orang yang tengah menjalani program diet begitu dianjurkan mengkonsumsi kacang polong 2 pukul 3 jam sebelum ada makan berat buat mengurangi nafsu makan untuk yang diet makanan kaya protein semisal kacang polong membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. 9. Anti-konstipasi nama lain dari konstipasi ialah sembelit, yaitu pergerakan usus yang melambat atau kurang lancar sehingga mengakibatkan fases keras serta kering umumnya. Akibat konstipasi merupakan sebab kekurangan serat di dalam menu harian kemungkinan faktor lainnya semisal faktor kehamilan, usia renta, pengaruh obat, kurang minum atau lain sebagainya buat kasus konstipasi sebab masalah kurang sehat. Anda akan mendapatkan solusinya dalam kacang polong kandungan manfaat dalam kacang polong mencapai 8.3 gram dalam setiap 100 gram kacang polong ini berarti setiap 100 gram kacang polong akan memenuhi kebutuhan tubuh akan serat sekitar 33%. 10. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh kandungan antioksiden semisal karotenoid, flavonoid, polifenol, serta asam penolat zat antioksiden begitu bermanfaat dalam hal regenerasi sel-sel yang rusak sehingga bisa daya tahan tubuh yang berimbas pada kemampuan penyembuhan penyakit di samping itu, sebab kemampuannya dalam regenerasi sel-sel yang rusak. Maka manfaat antioksiden dalam dunia kecantikan dalam menjaga elastisitas kulit. Kacang polong untuk orang Indonesia memang enggak sepopuler kacang bogor, kacang kapri, sukro, kacang kedelai maupun kacang tanah yang direbus tetapi untuk ada yang telah pernah tinggal di luar negeri maupun menyambangi restoran bertaraf internasional yang ada di Indonesia, kacang polong atau kacang ercis pasti sudah enggak asing lagi konon. Keberadaan kacang polong di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda konsumsi kacang polong orang-orang Belanda cukup tinggi, sebab mereka terbiasa mencampurkannya dalam menu sehari-hari dengan aneka masakan lainnya. Subuhanalah ternyata kacang polong memiliki 10 manfaat untuk kesehatan. Ada yang dijadikan sop, salad, sayuran, dibekukan, dijadikan bahan tepung serta lain-lain kacang polong menjadi salah satu makanan favorit di luar negeri, sebab selain rasanya yang nikmat, manis, serta bisa dijadikan makanan pelengkap berat, yang kaya akan gizi sesudah Anda mengetahui kandungan manfaat kacang polong yang luar biasa. Mungkin Anda akan segera berburu kacang polong berikut ini ialah berbagai macam manfaat yang terkandung di dalam kacang polong. 1. Dapat membantu meningkatkan masa otot kandungan protein nabati kacang polong terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis sayur-sayuran lainnya pada 100 gram kacang polong terkandung 8 gram protein nabati, hampir setara dengan 28 gram daging sapi dengan kandungan protein 9 gram. Kandungan yang cukup tinggi ini dapat memenuhi kebutuhan protein manusia sehari. Hari menambahkan kacang polong dalam menu diet Anda akan begitu membantu apabila Anda dalam program menaikan masa otot serta ditambah dengan asupan sumber protein lainnya. 2. Dapat menurunkan kolesterol menurut beberapa penelitian, kandungan omega-3 pada kacang-kacangan bisa menurunkan kolesterol atau lemak jahat. Omega-3 adalah lemak tak jenuh atau lemak baik yang berperan dalam menetralisir kelebihan lemak jenuh akibat kolesterol. 3. Buat melindungi mata karotenoid atau istilah lainnya adalah betak karotten adalah zat alami yang terkandung dalam sayur atau buah-buahan yang memiliki warna merah, orange, atau kuning namun enggak menutup kemungkinan sayur atau buah-buahan yang berwarna lainnya juga mengandung betak karotten. 4. Semisal kacang polong fungsi dari betak karotten ialah mengkonversi zat warna pada tanaman, sayuran, buah menjadi vitamin A serta sebab sumber vitamin A, selain buat mempertahankan kesehatan mata juga bermanfaat sebagai zat antioksidan yang bisa memberikan pertahanan tubuh menjadi lebih optimal. 4. Dapat meregenerasi kerusakan sel tubuh Manfaat vitamin C adalah salah satu vitamin yang gampang hilang sebab aktivitas fisik tetapi vitamin C juga adalah zat antioksidan yang berfungsi meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak sebab manfaatnya dalam hal meregenerasi, maka vitamin C akan begitu berguna buat kecantikan, semisal memperbaiki kondisi rambut rusak, bercabang, kering. 5. Sebab kekurangan vitamin C memperbaiki kondisi kulit kusam sebab vitamin C bisa memproduksi kolagen yang berkhasiat buat kulit kencang serta cerah. 5. Dapat menurunkan gula darah kacang polong adalah makanan yang kaya akan serat serta protein sebab kadar serat serta protein yang tinggi inilah, maka pekerjaan ginjal dalam mengendalikan kadar gula dalam darah terbantu diet tinggi protein juga serat terkenal sebagai terapi alami buat menurunkan gula darah. 6. Dapat mencegah osteoporosis folat banyak terkandung dalam sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta buah-buahan termasuk juga pada kacang polong. 7. Peran folat enggak cuma penting untuk bayi dalam kandungan buat membantu perkembangan sel-sel. Namun juga bermanfaat untuk orang tua atau orang dewasa hal ini terkait osteoporosis yang entan terjadi pada orang dewasa menjelang tua folat membantu tubuh supaya homosistasin dirubah menjadi metionin. Kemudian apakah itu homosistasin? Homosistasin ialah faktor akibat resiko seseorang terkena osteoporosis sehingga apabila tubuh kekurangan folat. Maka kadar homosistasin dalam darah akan naik serta mengakibatkan osteoporosis. 7. Dapat mencegah penyakit jantung omega-3 adalah lemak tak jenuh yang berperan melawan lemak jahat atau kolesterol akibat penyakit-penyakit semisal jantung. Di samping omega-3 terdapat pula kandungan zat lainnya yang bagus buat kesehatan jantung semisal fitonutrien, flavanol. Sapion flavanol bermanfaat sebagai zat anti pembekuan darah akibat resiko penyakit jantung. 8. Pengganti daging untuk para vegetarian. Kandungan proteinnya yang tinggi kaya serat namun rendah lemak juga begitu cocok untuk ada yang tengah menjalani program diet. Mengapa kacang polong begitu cocok untuk ada yang tengah menjalani program menurunkan berat? Badan jawabannya ada pada protein. Manfaat protein bisa membantu pembakaran lemak serta mengurangi nafsu makan serta sebab begitu cocok untuk orang-orang yang tengah menjalani program diet. Begitu dianjurkan mengkonsumsi kacang polong. 2. Pukul 3 jam sebelum ada makan berat buat mengurangi nafsu makan untuk yang diet makanan kaya protein semisal kacang polong membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. 9. Anti-konstipasi Nama lain dari konstipasi ialah sembelit, yaitu pergerakan usus yang melambat atau kurang lancar sehingga mengakibatkan fases keras serta kering umumnya. Akibat konstipasi merupakan sebab kekurangan serat di dalam menu harian kemungkinan faktor lainnya semisal faktor kehamilan, usia renta, pengaruh obat. Kurang minum atau lain sebagainya buat kasus konstipasi sebab masalah kurang sehat, Anda akan mendapatkan solusinya dalam kacang polong. Kandungan manfaat dalam kacang polong mencapai 8.3 gram dalam setiap 100 gram kacang polong ini berarti setiap 100 gram kacang polong akan memenuhi kebutuhan tubuh akan serat sekitar 33 persen. 10. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh kandungan antioksiden semisal karotenoid, flavonoid, polifenol, serta asam penolat zat antioksiden begitu bermanfaat dalam hal regenerasi sel-sel yang rusak sehingga bisa daya tahan tubuh yang berimbas pada kemampuan penyembuhan penyakit di samping itu, sebab kemampuannya dalam regenerasi sel-sel yang rusak. Maka manfaat antioksiden dalam dunia kecantikan dalam menjaga elastisitas kulit. Nah itulah beberapa manfaat yang terkandung di dalam kacang polong semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.